Hai guys welcome back to my YouTube channel Madi Rusmi jadi hari ini aku lagi ada di salah satu pantai yang ada di daerah eh ini daerah apa sih pokoknya daerah dekat-dekat Nusa 2 jimbaran gitu eh kayaknya ini udah masuk ke daerah luatu deh dan sekarang aku lagi ada di pantai Tanah Barak jadi kebetulan hari ini masih sangat-sangat siang yaitu sekitar jam setengah empat tapi bersyukur banget banget karena airnya itu tenang tapi enggak tahu isi ya kalau kelihatan dari atas sih tenang tapi enggak tahu deh di bawah tenang apa enggak dan cantik banget 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 ini pantai yang super duper cantik banget Oh aku udah nggak pengen lama-lama di parkiran ini karena aku pengen turun dan segera menikmati air yang ada di bawah let's go guys tuh aku mau foto-foto deketlah Hai ih jadi karena kita enggak perlu jalan jauh-jauh dari parkiran ke ini ke pantainya jadi enggak terlalu melelahkan gitu logis dan ya deket banget Wow Wow ternyata umatnya sampai di pesisir pesisirnya juga ih tadi itu masih nggak ada orang losti banget tapi sekarang udah orangnya ada-ada orangnya udah ada-ada yo jadi tinggal menurunnya beberapa anak tangga aja dan nyampe jadi kita bakal ke ujung situ karena ombaknya lumayan naik di mana ya naruh barang ya di sini aja kali ya di sini aman nggak sih nggak tahu deh bisa digantung di sini aja kali ya Oke karena aku udah nyampe di pantai ini lumayan adem ternyata ya aku bikin aku pikir bakalan panas banget ternyata di tempat yang disininya lumayan adem tapi haus Oke jadi aku mau ganti baju dulu pakai bikini dan aku mau main-main air Oke jadi aku nggak jadi ganti bikin ini karena ternyata aku tuh lupa bikini guys tapi untung banget karena aku tuh bawa oter kayak gini jadi ngilihat tadi aku beli ini soalnya Sengaja aku beli tapi aku mau pasang dulu oke jadi untuk tiket masuknya adalah 8000 per orang dewasa dari anak-anak berapa ya aku nggak tahu nanti kalau aku punya anak aku ajak kesini dan airnya tuh masih terlalu pasang, masih cukup pasang tapi aku bakal coba ke airnya wah oh iya pantai tanah barak ini ada di sebelahnya pantai pandawa wow sebenarnya ini tuh airnya lumayan tenang daripada pantai-pantai lainnya tau kayaknya kalau ntar sorean agak ini deh mau agak surut gitu deh wah ya kasihan otor aku basah baru juga beli tapi tak apalah iya enak banget aku pengen pipis deh permisi ya maaf saya mau pipis uh ini karena ada batu disini jadi gak terlalu susah jalannya jadi aku cukup jalan di batu-batu ini aja ini kalau musim surut kita bisa lihat banyak ada ikan laut ikan laut binatang laut maksud aku wow ini ya gak panas ya kalau pantai itu biasanya panas mataharinya ke pantai gitu tapi disini kita gak bisa lihat sunset ya ketutupan karang ya tapi gak apa-apa deh yang penting aku mau pipis dulu hangat banget pipisnya hangat banget pipisnya tapi kalau makin di luar itu makin ombaknya makin gede kalau disini ombaknya gak terlalu gede sih dan untung ini juga gak nyeret banget gitu loh guys wow sebenernya aku haus oh iya disini tuh bagus banget buat snorkeling tau aku pernah snorkeling sekali disini tapi udah gak pernah lagi tapi lupa bawa paca matanya buat snorkeling jadinya aku gak snorkeling lagi deh wah wih ah oi jadi guys kenapa namanya pantai tanah barak ya karena barak itu artinya merah barak itu artinya merah jadi kalau aku lihat ya yang aku lihat disini juga pasirnya tuh lumayan agak-agak merah gitu loh gak yang ke putih-putih banget biasanya daerah Uluwatu itu kan pasirnya lumayan putih nah kalau di pantai tanah barak ini pasirnya agak-agak warna pink-pink gitu kalau kena air wuh waa aduh nanti mikrofon aku basah hmm jadi orang-orang udah pada berdatangan karena kebetulan sekarang tuh hari Sabtu jadi aku ke pantainya hari Sabtu guys jadi orang-orang udah mulai pada berdatangan sebenernya yang terkenal dari pantai tanah barak ini adalah cliff-nya di atas jadi ada kayak dua tebing gitu jadi kita jalan bawa motor gitu di api tebing dan disitu banyak banget orang yang lagi foto-foto karena emang itu sih icon yang terkenal di pantai tanah barak ini aku pengen berendam tapi wah lumayan ya wah wah ya basah ya basah aku harus ini ah bentar ah basah basah ya basah ih bolong lagi bukan bolong apa ya sebenarnya nanti kalau agak sorion kayaknya agak surut gitu ya tapi sekarang masih ini wah ada goa ih ada goa kemana pun pergi selalu ada goa hello hello permisi permisi wah jadi kalau hujan misalnya ya kita kan ke pantai ini nih ya terus hujan nah kita bisa di goa ini guys kita bisa ber berapa namanya ya berteduh di goa ini wuih wauh 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 aku harus menjaga kaseimbangan disini biar gak jatuh guys wauh ih aduh coba bawa kacamata buat snorkeling disini pasti indah banget dibawa karena aku bisa lihat ada batu-batu wauh nih airnya super bening ya jadi cocok banget buat snorkeling wah oke guys karena aku udah lumayan cukup lama juga disini dan airnya masih belum surut sebenarnya udah mau-mau surut sih tapi aku mau testan untuk balik aja dan mengakhiri videoku sampai disini karena haus banget lah aku mau beli air dan buat kalian thank you so much for watching see you on my next video bye-bye mwah 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 mwah